Polisi menangkap dokter gadungan di sebuah rumah kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dokter gadungan ini menipu sejumlah korban yang rata-rata adalah wanita melalui aplikasi layanan pencarian sosial. Polisi menangkap seorang dokter gadungan di sebuah kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai menangkap, polisi menggeledah kamar kos dan menemukan sejumlah peralatan kedokteran seperti stetoskop, obat-obatan, baju dinas, dan identitas dokter. Pria 23 tahun asal Batam ini ditangkap karena menjadi dokter gadungan dan menipu wanita dengan kerugian mencapai 200 juta rupiah. Ia diduga melakukan praktik kedokteran ilegal secara virtual. Bahwasannya dia memakai aplikasi media sosial berupa Tinder maupun Tantan dan dia mengakui sebagai dokter dan mengakui perempuan-perempuan yang dia kenal di media sosial tersebut. Dokter gadungan berarti? Dokter gadungan. Jadi tadi juga kita sudah temukan, ijazah yang kita temukan itu cuma SD, tapi menurut pengakuannya SMPTB kita belum temukan. Pelaku kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews melaporkan.